Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yosef Kedaus Mahasiswa BSA semester 3 Winsenang Gunung Jati Bandung Secara geografis, desa daya luhur terletak di Kabupaten Semedang Tepatnya di Kecamatan Ganeas Daya yang berarti kota dan luhur yang berarti tinggi Sesuai dengan namanya, daya luhur berada di dataran tinggi Yaitu di bagian puncak Gunung Rengganis Tak hanya makam Prabu Gesan Ulun Di sini juga terdapat makam Ratu Haris Bayak Dan makam Pangerang Rangga Gempol Terima kasih telah menonton! Prabu Gesan Ulun Prabu Gesan Ulun atau dengan nama asli Pangeran Angkawijaya Adalah seorang putra dari Pangeran Kusumah di Natasatuk Ia ditunjuk oleh ayahnya untuk menjadi Raja Semedang Larang Dan ia juga diberi gelar nalendra oleh Kerajaan Pakuan Pajajaran Pada saat masa pimpinan Prabu Gesan Ulun Pusat pemerintahan Semedang Larang yang asalnya di Kuta Maya Dipindahkan ke Daya Luhur Hal ini disebabkan karena adanya konflik dengan Kesultanan Cirebon Ketika Prabu Gesan Ulun wafat pada tahun 1601 Beliau dimakamkan di pemakaman ini Oleh karena itu tempat ini dikenal oleh banyak orang sebagai tempat wisata jiarah Setiap bulan Muharrom Makam ini akan ramai dikunjungi banyak penjara Bangunan makam ini telah banyak melakukan renovasi Sebelumnya makam ini dikelilingi tembok keliling Namun setelah dilakukan penataan pada tahun 2012 Oleh Bupati Semedang Dr. Haji Don Mordono SHMSI Makam ini berbentuk bangunan bertiang kayu Dengan beratapkan genting dan dikelilingi oleh pagar-pagar Maksud dan tujuan penataan ulang makam ini Ditujukan untuk menjaga keutuhannya Agar terpelihara dengan baik Sebagai bentuk penghormatan kepada telur warga Semedang Terima kasih telah menonton!